Pedang pelangi jilid empat. Sambil tersenyum Ji Giok menyaut. Baru kemarin budak dipindahkan kemari. Nona Jah Giok dipindahkan dari mana tanya Huan Gi. Budak semua betul di gedung bagian belakang, tapi lantaran usia budak paling kecil maka Chiu Chong Kuan hilang. Usia Huan Kong Chu tidak besar, maka untuk melayani Huan Kong Chu mesti seseorang yang berusia lebih muda darinya itulah sebabnya Chiu Chong Kuan memindahkan aku kemari. Tertegun Huan Gi setelah mendengar ucapan tersebut, pikirnya dengan cepat. Heran, padahal kami berdua baru hari ini sampai di sini, rupanya sejak kemarin Chiu Chong Kuan sudah mengetahui atas maksud kunjungan kami sementara itu Ji Giok sudah melanjutkan sambil tertawa. Untuk dipindahkan kemari, budak secara langsung dinaikan dua tingkatan, kesemuanya ini tak lain adalah berkat rejeki dari Huan Kong Chu. Oh, jadi kalian pun dibagi-bagi dalam tingkatan yang berbeda. Tentu saja, semula budak tak lebih cuma seorang budak kecil yang ditugaskan membersihkan gedung belakang, budak hanya berasal dari tingkat ketiga, tapi untuk dipindahkan kemari dan bertugas khusus melayani jago-jago persilatan yang berkedudukan dalam dunia persilatan, atau tamu-tamu golongan putih yang terhormat. Orang itu harus berasal dari tingkat pertama. Sekali lagi Huan Gi merasa tertegun terutama setelah mendengar ucapan yang terakhir itu, segera pikirnya. Bukankah Chiu Kese menerangkan kalau tempat ini adalah kamar bekas dipakai Huan To Aya di masa lalu? Mengapa budak ini justru menerangkan kalau tempat ini khusus untuk melayani para jago persilatan atau tamu-tamu golongan putih? Mengapa dia mesti membohongi kami berdua dengan cerita-tamu semacam itu? Tampaknya Huan Chuin merasakan juga hal itu, dengan cepat dia bertanya. Nona Jagiyok jadi maksudmu tempat ini hanya khusus dipakai untuk melayani para jago persilatan atau tamu-tamu dari golongan putih? Mendadak paras mukaji Giyok berubah sangat hebat, dia seperti menyadari kalau telah salah berbicara, dengan perasaan ketakutan buru-buru dia membantah. Oh oh, budak kurang jelas maaf bu, budak belum lama dioper kemari, jadi budak kurang jelas. Nona Jagiyok tak usah takut kami tak berakal memberitahukan kesemuanya ini kepada Ciu Chong Kuan hidbur Huan Gi tersenyum. Lambat laun paras mukaji Giyok pulih kembali seperti sedia kala, ia berkata budak juga tahu, lo Kuan kah adalah orang baik? Apakah Ciu Chong Kuan sangat galak terhadap anak buahnya Huan Gi sengaja bertanya? Jigiyok tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dia celingukan sebentar ke tempat luaran sana, beberapa saat kemudian baru sahutnya. Bila budak sampai salah berbicara maka sebagai akibatnya akan peroleh hukuman yang amat keras, sedemikian hebatnya sampai budak sendiri pun tak dapat melukiskannya dengan kata-kata. Bagaimana sih kerasnya? Budak sendiri pun kurang tahu, pokoknya amat mengerikan. Ketika mengutarakan perkataan tersebut, tampak paras mukanya diliputi oleh rasa takut dan ngeri yang sangat tebal. Jigiyok berpikir sebentar, kemudian ujarnya lagi dengan suara yang lirih. Tahun berselang, kemudian ada seorang tamu lewat di sini dan mampir di benteng kami, waktu itu Enci Giyok Hoa yang ditugaskan melayaninya, Enci Giyok Hoa paling baik orangnya di antara rekan-rekan budak lainnya. Entah apa yang telah ia bicarakan dengan tamu tersebut, sepeninggal tamu tersebut, Ciu Chong Kuan menuduhnya telah membocorkan rahasia. Benteng, kemudian tahu-tahu Enci Giyok Hoa hilang lenyap dengan begitu saja. Tanda petik. Mendadak selapis perasaan seram dan ngeri menghiasi wajahnya, agak lama kemudian ia baru melanjutkan agak tergugup. Akhirnya budak dapat tahu, rupanya Giyok Hoa Cici telah dibunuh secara keji. A-a-a-ah masa begitu Huan Chu Im berseru. Paras muka Ji Giyok semakin berubah. Huan Kong Chu harap kau jangan menanyakan soal ini kepada siapa saja. Huan Gi segera menggoyangkan tangannya berulang kali sambil menghibur. Sao Ya tak akan menanyakan persoalan ini kepada siapa saja, kau tak usah khawatir. Ji Giyok menarik napas panjang-panjang. Y-a-a-a, budak sendiri pun hanya mendengar dari cerita orang Oya, Kong Chu dan Loko Ankah adalah orang baik-baik. Selama berdiam di benteng ini alangkah baiknya kalau tidak banyak menanyakan soal-soal yang menyangkut rahasia benteng ini. Huan Gi manggut-manggut. Ehem, aku tahu sudah berapa tahun Nona berada di dalam benteng ini? Sudah setahun lebih. Di rumahmu masih ada siapa saja? Masih ada seorang ibu dan seorang kakak. Kakakku juga bertugas dalam benteng ini. Nona pernah pulang ke rumah? Belum. Menurut peraturan dari benteng ini barang siapa sudah masuk dan bertugas dalam benteng maka ia tidak diperkenankan pulang lagi. Sementara kehidupan ibuku dijamin sepenuhnya oleh pihak benteng. Tanda petik. Ketika berbicara sampai di sini, dia berseru lalu katanya lagi. Budak segera pergi, aku mesti memberitahukan kepada pelayan lain untuk membereskan balik buat Loko Ankah. Dengan cepat dia mengundurkan diri dari ruangan tersebut sepeningga budak itu, Huan Chu Im segera berseru, Loko Ankah, tempat ini. Tanda petik. Tidak sampai ucapan tersebut dilanjutkan Huan Gi sudah menggoyangkan tangannya sambil menukas. Sao Ya mesti ingat, paling baik kalau kau menganggap apa yang telah didengar apalagi sampai ditanyakan kepada Chiu Chong Kuan nanti. Maksudmu perkataannya tadi bukan sungguhan? Tidak paras muka Huan Gi berubah sangat serius, ia berbicara sejujurnya, tapi semua masalah tersebut tak ada hubungannya dengan kita, jadi paling baik kalau kita berlagak seolah-olah tidak tahu. Aku lihat dibalik kesemuanya ini pasti terdapat sesuatu rahasia besar. Paras muka Huan Gi berubah hebat, cepat-cepat dia menukas. Sao Ya, selama melakukan perjalanan di tempat luaran, yang paling penting adalah kurangi berbicara yang tak berguna, lebih-lebih lagi jangan berlagak sok pintar, yang merupakan pantangan terbesar bagi umat persilatan pada umumnya adalah menyelidiki rahasia pribadi orang lain, akibat yang kecil paling bantar terjadi permusuhan. Tapi kalau besar, akibatnya bisa kehilangan nyawa, dalam hal ini kau mesti mengingatnya baik-baik. Kemudian setelah termenung sebentar, dia melanjutkan lagi dengan suara rendah. Menurut pendapat Lohan, kita tak boleh berdiam kelewat lama di sini. Tapi Mpek Hei-e baru kembali lusa. Setelah sampai di sini, tentu saja kita harus menunggu sekembalinya Hei-e Po Chu. Bila kau bertemu dengan Mpek Hei-e nanti, cukup kau tanyakan soal berita To'aya saja dengan harapan ia dapat membantumu untuk menemukan jejak To'aya. Kemudian kita segera berangkat ke kota Kim Leng. Lohan kah, mau apa kita ke Kim Leng? Dulu, ayahmu pernah membuka biro ekspedisi di kota Kim Leng, puluhan tahun lamanya dia bekerja di situ, jadi banyak sahabat karibnya yang tinggal di kota tersebut. Lohan sendiri pun mempunyai banyak kenalan di sana, setibanya di situ, bisa jadi kita akan peroleh kabar berita tentang To'aya. Lohan kah, mengapa tak kau katakan semenjak dulu seru Huan Che Uim Girang? Huan Gi segera tertawa. Sebab Hei-e Po Chu adalah saudara angkat To'aya, maka langkah pertama bagi kita sudah semestinya berkunjung dulu kemari, tapi kalau dibicarakan kembali, perkenalan To'aya dengan Hei-e Po Chu waktu itu pun berlangsung di kota Kim Leng. Mereka berdua berbincang-bincang di depan ruang tamu, sementara masih asik berbicara tampak dua orang lelaki berbaju hijau muncul dengan membawa nampan berisi hidangan. Setelah mengatur hidangan tersebut di meja, mereka segera mengundurkan diri. Mereka tak berbicara, juga tak memperhatikan Huan Che Uim berdua, seakan-akan tugas mereka hanya menghantar hidangan dan kemudian mengundurkan diri secepatnya. Diam-diam Huan Gi memperhatikan gerak-gerik keempat lelaki. Tersebut, ternyata gerak-gerik mereka sangat enteng dan gesit, sudah jelas merupakan jago-jago persilatan yang berilmu tinggi. Kenyataan tersebut serta-merta meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya. Setelah keempat orang lelaki berbaju hijau itu mengundurkan diri, menyusul kemudian Chiu Kei Seng muncul kembali dan berkata sambil tersenyum. Berhubung Po Chu tidak ada, aku sengaja menyuruh Koki untuk menyiapkan beberapa macam hidangan sebagai perjamuan untuk menyambut kedatangan Huan Kong Chu serta Lok An Keh. Ah 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 ah, Chiu Chong Kean tak usah repot-repot. Biar Huan Kong Chu baru pertama kali ini datang berkunjung namun hubungan Huan Kong Chu dengan benteng keluarga He berbeda, bila aku tidak menjadi seorang tuan rumah yang baik Po Chu pasti akan mengumpat diriku habis-habisan bila tahu hal itu. Kemudian tidak menunggu sampai kedua orang itu menjawab, dia sudah mempersilahkan sambil serunya berulang kali. Silahkan, silahkan, silahkan Huan Kong Chu mengambil tempat duduk. Se telah saling mengalah, akhirnya Huan Chu Im menempati kursi utama sedangkan Huan Gi dan Chiu Kei Seng masing-masing menempati di sisi kiri dan kanannya. Ji Giok dengan cekatan memenuhi cawan semua orang dengan arak wangi. Huan Kong Chu, ku hormati secawan arak untukmu kata Chiu Kei Seng kemudian sambil bangkit berdiri ia mengangkat cawannya. Eh selesai berkata, dia meneguk habis isinya dalam satu tegukan. Aku tidak dapat minum arak tampik Huan Chu Im. Tapi setelah dilihatnya Chiu Kei Seng mengeringkan isi cawannya, terpaksa dia pun mengeringkan juga isi cawannya. Buru-buru Jag Giok menuangkan arak untuk mereka berdua sekali lagi Chiu Kei Seng bangkit berdiri kali ini dia berkata. Kepada Huan Gi sambil tersenyum. Lokoankah, kau adalah pembantu tiga generasi dari gedung keluarga Huan jadi kalau dihitung-hitung kau masih terhitung Ciam Pueku, cawan arak ini sengaja ku persembahkan sebagai rasa hormatku untukmu. Sekali teguk ia habiskan pula isi cawannya orang yang sudah berusia lanjut biasanya paling senang disanjung orang, apalagi sanjungan dari Chiu Kei Seng kedengaran begitu halus dan sangat bersahaja. Huan Gi segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 ucapan Chiu Chong Kuan terlalu sungkan, Mariloham pun menghormati Chiu Chong Kuan dengan secawan arak pula, ia pun meneguk habis isi cawannya. Huan Chiu Im tidak terbiasa minum arak maka dia hanya bersantap belaka. Chiu Kei Seng maupun Huan Gi seolah-olah amat cocok satu sama lainnya, makin berbincang semakin cocok maka cawan demi cawan arak pun mengalir terus ke dalam perut. Tak lama kemudian, kedua orang itu sudah dipengaruhi oleh air kata-kata, arak. Mendadak Huan Gi seperti teringat sesuatu dia merasa baik perawakan tubuh Chiu Kei Seng maupun ada suara pembicaraannya persis seperti lelaki berkerudung yang memimpin penyerbuan ke rumah majikannya 10 tahun berselang. Dengan diperolehnya penemuan tersebut hatinya semakin tenggelam, pengaruh alkoholnya hilang separuh sementara kewaspadaannya ditingkatkan. Namun di luaran dia masih bersikap seperti mabuk sambil mengangkat cawanya ia menegur sambil tertawa. Chiu Chong Kean, pernah kankah berkunjung ke dusun Kim Geo Chun? Chiu Kei Seng seperti merasa terkejut dengan pertanyaan itu, namun dengan cepat wajahnya telah pulih kembali seperti sedia kala, sahutnya sambil tertawa. Ah 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 ah, belum pernah. Po Chiu sering keluar benteng, padahal lurusan di sini amat banyak bagaimana mungkin aku punya waktu untuk berjalan-jalan. Betul juga perkataanmu itu, Lohan lupa kalau Chiu Chong Kean adalah seorang yang sibuk kemudian sambil menegur arak dia melanjutkan kembali sambil tertawa. Bila Chiu Chong Kean punya waktu senggang, Berkunjunglah ke dusun Kim Geo Chun, biar Lohan bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk menemani kaum minum arak sampai puas. Bila ada kesempatan, aku memang kepingin berkunjung ke sana. Tahun ini Chiu Chong Kean baru berusia 40 tahunan? Tidak, sudah hampir 50. Eh ah ah, masa pertengahan, memang masa ini merupakan masa keemasan bagi seseorang Ngoya A. Chiu. Chiu Chong Kean berasal dari perguruan mana? Pertanyaan inilah baru merupakan pertanyaan yang utama, Namun bila tanpa diimbel-embeli basa-basi tak mungkin pertanyaan semacam itu bisa dilontarkan dengan begitu saja. Sebagai orang yang berpengalaman luas dalam dunia persilatan, Ia tahu bagaimana teknik untuk bertanya sehingga tujuan sebenarnya sama sekali terselubung. Ah 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 ah, perguruan kecil saja, aku berasal dari Tonglongbun. Tanda petik. Coba kalau bukan lagi terpengaruh arak tidak nanti dia akan menjawab pertanyaan tersebut, Tapi sekarang apa saja diutarakan dengan begitu saja. Berkilat sepasang metoh wan gi, segera pikirnya di hati. Ternyata dugaanku tidak salah, biarpun pemimpin manusia berkerudung yang melancarkan penyerbuan malam itu berusaha untuk merahasiakan identitasnya sendiri, Tapi permainan cakarnya jauh lebih banyak daripada permainan pukulannya, Siapapun dapat mengetahui kalau gerak jurus serangannya berasal dari perguruan Tonglongbun, Berpikir demikian, tanpa sadar dia berseru itulah dia. Loh koankah, apakah kau bilang paras muka Ciu Kei Seng berubah hebat? Huan gi sangat terkejut tapi cepat-cepat dia berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 hoaah, lohan maksudkan. Itulah dia. Aku jadi teringat belasan tahun berselang, ketika atau ayah baru pulang dari benteng kalian, Dia sangat memuji kelihayan ilmu cakar maut Ciu Chong koan. Ketika itu lohan baru berusia 60 tahun biar usianya sudah tua, hatiku tidak tua. Aku berhasrat bila ada kesempatan pasti akan mencoba beberapa jurus serangan dari Ciu Chong koan. Siapa tahu dalam waktu singkat 4-15 tahunan sudah lebat, Kini aku sudah tua dan tidak memiliki ambisi seperti dahulu lagi. Lokoankah merendah saja Ciu Kei Seng tertawa, aku pun pernah mendengar orang berkata, Konon Lokoankah berasal dari Eng Jiao Bun, dan selama hidup belum pernah lupa untuk melatih diri, Bisa dibayangkan tenaga dalammu tentu amat sempurna, Bila ada kesempatan aku pun ingin sekali menyaksikan kehebatanmu, Dalam hati kecilnya Huan Gi tertawa dingin pikirnya. Dari mana kau bisa tahu kalau aku berasal dari perguruan Eng Jiao Bun, Dari mana pula kau tahu jika latihan tak bisa mendengar? Tapi di luarnya segera tertawa terbahak-bahak, ujarnya. Ciu Chong koan terlalu gemar bergurau, Sudah belasan tahun lohan tak pernah melatih diri, Orangnya sudah tua dan tulangnya sudah pada mengeropos. Mana mungkin aku mempunyai kepandayan yang bisa diandalkan? Ciu Ka Seng segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain kembali dia berkata, Kita hanya tahu minum arak melulu sampai Huan Kong Chu terlupakan. Tanda petik. Ah ah ah, tidak apa-apa, aku toh tak pandai minum arak tak nyana kalau takaran minum lokoankah sangat hebat, Huan Gi tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, masa Sao Ya belum pernah melihat lohan minum arak? Dulu sewaktu lohan masih muda, aku tidak pernah mengenal kata mabuk, Sekarang sudah tak berguna lagi, baru minum beberapa cawan, Jantungku sudah mulai berdebar amat keras. Di waktu-waktu biasa aku pun jarang minum arak buru-buru Ciu Ka Seng berkata pula, Hariin aku merasa cocok sekali dengan lokoankah sehingga tanpa terasa banyak minum arak padahal aku sudah tidak tahan semenjak tadi. Ketiga orang itu segera bangkit bersama-sama, Ji Giok datang memberi tiga helai handuk panas. Sambi menyeka wajahnya, Ciu Ka Seng berkata lagi, Kedatangan Huan Kong Chu telah kukabarkan kepada Po Chu dengan melalui burung merpati pos, Bila tiada aral melintang mungkin besok Po Chu sudah sampai kembali di benteng. Mendengar soal burung merpati pos sekali lagi Huan Gi merasakan hatinya tergerak, Dia jadi teringat kembali dengan seekor burung merpati pos yang dilihatnya pagi tadi ketika mereka sedang menyeberangi sungai. Terima kasih banyak atas perhatian dari Ciu Congkan Huan Chu Im segera berseru. Ak-a-ah Kong Chu lagi-lagi sungkan hal ini sudah merupakan kewajibanku, Berbicara sampai di sini, Dia lantas bangkit berdiri untuk memohon diri. Bagaimanapun juga Huan Gi memang sudah tua, Setelah kebanyakan minum arak dia betul-betul agak mabuk, Mukanya merah agak membara dan sepasang alis matanya berkenyit, Dia seperti sedang memikirkan sesuatu persoalan. Lokoankah, mariku hantar kau ke kamarmu untuk berisi terhat kata Huan Chu Im kemudian. Huan Gi berpaling melihat Ji Giok tidak hadir di situ, Dia segera berbisik. Sau ya, Lohan tidak mabuk. Lohan sedang berpikir, Sehabis bertemu Hei Eto Aya esok, Lebih baik kita secepatnya berangkat ke Kim Leng. Tanda petik. Apa yang sedang Lokoankah pikirkan tanya Huan Chu Im Sambil menatap wajahnya lekat-lekat. Ah ah ah, tidak ada apa-apa Huan Gi tertawa, Mungkin Lohan sudah terlalu lama meninggalkan Kim Leng, Maka begitu teringat Kim Leng Lohan jadi ingin terburu-buru berangkat ke situ. Keesokan harinya tatkala tengah hari baru tiba Jagiok dengan langkah terburu-buru berlarian masuk ke dalam ruangan, Kemudian serunya, Huan Kong Chu, Lohan Keh, Po Chu telah pulang. Nona Jagiok kau mendengar dari siapa buru-buru Wan Gi bertanya. Ketika Budak berada di dapur, Kebetulan ku dengar si nenek dari ruang bawah mengatakan hal tersebut. Dia adalah orang yang ditugaskan melayani Po Chu, Kedatangannya ke dapur adalah untuk memesan tiga mangkuk bakmi untuk Po Chu. Begitu Budak mendengar berita ini cepat-cepat aku datang memberitahukan kepada kalian berdua. Terima kasih Nona, Kini Mpek He berada di mana tanya Huan Chu Im dengan wajah berseri. Dia ingin terburu-buru menjumpai saudara angkat ayahnya, Tentu saja sekalian mencari tahu kabar berita tentang ayahnya. Jagiok segera tersenyum. Po Chu baru saja pulang, Paling tidak dia toh mesti beristirahat dulu sejenak seusai bersantap nanti, Pasti akan diutus Ciu Congkan untuk mengundang Kong Chu. Perkataan Nona Jigiyok memang benar Huan Gi manggut-manggut, Po Chu baru saja pulang, Dia memang perlu beristirahat dulu. Biar Budak siapkan air teh buat Kong Chu, Kata Jigiyok kemudian sambil membelokkan badan dan berlalu. Sepeninggal Seng Budak Huan Gi segera berpesan, Sawya harus sangat baik-baik bila bertemu dengan He-e To'aya nanti, Kau harus bilang kalau kepergian kita kali ini hanya berniat mencari To'aya Dan berharap ia bisa membantumu mencarikan tahu jejak dari To'aya. Bila He-e To'aya bersikeras menahan kita untuk menahan kita untuk berdiam beberapa hari lagi di sini, Kau bilang saja kalau kita harus berangkat dulu ke Kim Leng, Sekembalinya dari Kim Leng saja baru mampir lagi. Huan Chu Im yang menyaksikan pembantu To'anya ini selalu mengajak dirinya pergi ke Kim Leng menjadi sangat keheranan, Bukankah Suhaunya sendiri malah menganjurkan kepadamu agar datang mencari Mpek He-e-nya. Tad kala dia minta izin kepada ibunya untuk mengunjungi Mpek He-e-e, Lokankah nampak sangat gembira, Malah mengatakan kalau ilmu silat Mpek He-e-e sangat lihai dan dia bisa minta petunjuk daripadanya. Tapi sekarang entah apa sebabnya tahu-tahu Lokankah sudah berubah pikiran dan selalu mendesaknya agar pergi ke Kim Leng. Melihat Lokankah berbicara dengan serius apalagi semenjak kecil dia memang amat menyayanginya, Dia merasa tak baik untuk menampik niat baiknya maka dia pun manggut-manggut. Setelah bersuah dengan Mpek He-e-e nanti pasti akan kuutarakan seperti apa yang Lokankah katakan. Huan Gi menghembuskan napas panjang. Lohan terburu-buru ingin ke Kim Leng, Hal ini tak lain agar lebih cepat bisa menemukan To'aya, Sebab bila ada beberapa orang yang membantu usaha pencarian ini, Bagaimanapun juga jauh lebih dari pengharapan. Belum habis dia berkata, Ji Giok dengan membawa teko air telah munculkan diri sambil menyambung. Lokankah apakah kalian berniat pergi setelah bertemu Po'chu nanti? Mengapa tidak berdiam beberapa hari lagi? Walaupun dia sedang berbicara dengan Lokankah, Namun sepasang matanya yang jeli justru mengawasi wajah Huan Cu'im dengan penuh pengharapan. Sawya datang untuk mencari To'aya, Tentu saja banyak tempat harus dikunjungi olehnya sekalian menyambangi beberapa orang sahabat ayahmu dulu kata Huan Gi. Benar juga perkataan Lokankah, Bila kalian tak ada urusan, Buddha sungguh berharap kalian mau berdiam beberapa hari lagi di sini sebelum pergi. Kami hanya pergi ke Kim Leng sebentar sekembalinya dari situ tentu akan mampir lagi. Sungguh seru Ji Guk dengan wajah berseri. Sementara itu, dari ruang depan terdengar suara langkah kaki manusia yang berjalan mendekat, Buru-buru Ji Giyok mengundurkan diri dari situ. Chiu Kei Seng mundur dengan langkah tergesa-gesa, Dengan senyum di kulum dia berkata sambil menjura. Po Cu telah culang, Ia sengaja mengutus aku untuk mengundang Huan Kong Cu agar bersuah di kamar bakar. Cepat amat Po Cu sudah kembali seru Huan Gi. Kembali Chiu Kei Seng tertawa paksa. Ketika Po Cu mendengar Huan Kong Cu telah datang, Dia buru-buru berangkat pulang, belum lagi duduk dia sudah menyuruh aku mengundang Huan Kong Cu agar menghadap. Lokoankah, kalau begitu mari kita ke sana selekasnya, Jangan biarkan empek hee menunggu terlalu lama seru Huan Cu Im kemudian. Aku akan membawakan jalan buat Huan Kong Cu. Chiu Kei Seng segera berkata sambil tertawa. Ia membalikan badan dan berjalan keluar dari halaman, Sementara Huan Cu Im dan Huan Gi mengikuti di belakangnya. Setelah masuk keluar ruangan dan halaman yang ditumbuhi pepohonan bambu, Akhirnya mereka sampai di sebuah gedung yang dikelilingi aneka tumbuhan Chiu Kei Seng segera menaiki tangga batu dan berkata dengan hormat. Lapor Po Cu, Huan Kong Cu telah datang. Haaah, 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 gelak tertawa nyaring. Bergema dari balik kamar bakal, cepat silahkan masuk. Chiu Kei Seng menyingkir ke samping untuk memberi jalan, kemudian berbisik, Po Cu mengundang kalian agar masuk. Sebelum berjumpa dengan empek hee, Huan Cu Im merasa ingin terburu-buru menjumpainya. Tapi sekarang, setelah hampir menjumpainya, dia malahan merasakan hatinya tak tentram. Buru-buru dia membereskan pakaiannya dan melangkah masuk ke dalam kamar bakal. Tampak seorang kakek berperawakan tinggi besar dan berwajah merah segar muncul dari ruangan menyambut kedatangannya. Huan Gi yang mengikuti di belakangnya segera berbisik, Sau Ea, cepat menjumpai hee Po Cu. Mendengar perkataan tersebut Huan Cu Im segera menjatuhkan diri berlutut sambil katanya. Keponakan Huan Cu Im menjumpai empek hee Hei Im Hang tertawa terbahak-bahak. Hiantit, lokoankah, cepat bangun. Baru saja Huan Cu Im berlutut, dia merasa ada dua buah tangan yang tebal tapi lembut membimbingnya bangun. Sambil menarik tangan Huan Cu Im, dengan wajah berseru Hei Im Hang berkata lagi. Lohu masih ingat pada belasan tahun berselang, sewaktu bertemu dengan Hiantit. Ketika itu Hiantit baru berusia dua-tiga tahun, aku paling suka membopongmu karena mulutmu manis, setiap bertemu aku segera memanggil empek tiada habisnya. Haaah, 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 waktu memang berlalu amat cepat, dalam sekejap metuh Hiantit sudah tumbuh menjadi dewasa. Sembari berkata, tiada hentinya dia amati tubuhnya Huan Kong Cu dari atas hingga ke bawah, sikapnya hangat dan penuh perhatian. Huan Cu Im hanya merasakan di balik kelembutan tangan yang menggengam tangannya, terasa ada segulung hawa hangat yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya, dia merasa sangat terharu. Hei Im Hang segera menariknya agar duduk di sampingnya, kemudian sambil mendongakan kepala katanya pula, lokoankah silahkan duduk. Selama berada di kamar bakah Hei Aito Aya, masa budak tua punya hak untuk duduk kembali. Hei Im Hang tertawa terbahak-bahak. Ha'a'ah, ha'a'ah lokoankah adalah pembantu setia. Keluarga Huan selama tiga generasi, bahkan Tai Seng sendiri pun dibesarkan olahmu, padahal aku dan Tai Seng adalah saudara angkat, hubungan kami melebih saudara kandung, selama berada di sini, apa bedanya dengan di keluarga Huan? Kau sudah tua lagi, masa harus dibiarkan berdiri melulu. Ayo cepat silahkan duduk. Kalau begitu budak menerimanya, dengan hormat Haung Gi mengambil tempat duduk. Sementara itu Huan Chu Im telah memperhatikan empek Hei Aya dengan penuh seksama, dia merasa empeknya mempunyai wajah yang lebar dengan telinga besar, alis matanya tebal dan matanya besar, hidung, mulutnya lebar. Meskipun sedang bergurau namun wajahnya selalu nampak keren dan meruibawa. Baru semalam aku mendapat tahu akan kehadiran Hiantit di benteng kami kata Hei Ae Im Hang sambil berpaling, maka pagi tadi aku segera berangkat pulang, kerasan bukan Hiantit tinggal di benteng ini? Ya aaa, kerasan. Pelan-pelan Hei Ae Im Hang melepaskan tangan Huan Chu Im, kemudian sambil mengelus jenggotnya yang hitam dia berkata lagi sambil manggut-manggut. Asal kerasan saja malah baik, setelah sampai di sini Hiantit boleh menganggap tempat ini sebagai rumah sendiri, tak usah sungkan. Kedatangan si Hiantit kali ini, pertama karena ingin mencari tahu kabar berita tentang ayahku yang sudah banyak tahun tak pernah kembali. Kedua ingin mohon bantuan Mpek Hei Ae untuk mencari kabar berita tentang ayahku karena Mpek Hei Ae mempunyai pergaulan yang cukup luas. Ayahmu adalah adik angkatku, tiada masalah yang dirahasiakan olehnya di hadapanku. Sebelum pulang ke rumah 10 tahun berselang, dia masih sempat berdiam selama dua hari di benteng ini, namun tiada masalah apapun yang pernah dia bicarakan denganku. Kalau begitu, Mpek Hei Ae juga tidak mengetahui kemana perginya ayahku. Kemudian aku dengar ayahmu sudah lama meninggalkan rumah dan tak pernah pulang kembali, bahkan setahun lamanya dia pun tak pernah berkunjung kemari, aku merasa amat keheranan waktu itu, berapa kali aku utus orang untuk mencari berita kedusun Kim Geo Chun tapi ibumu juga bilang tak tahu menahu. Setelah berhenti sejenak, tidak sampai Huan Chu Im buka suara, dia menyambung lebih jauh. Aku menjadi sangat gelalisah segera. Aku utus orang untuk mencari kabar berita ayahmu di empat penjuru tapi anehnya seluruh umat persilatan tak ada yang pernah bertemu dengan ayahmu, aku pernah berpikir lebih mendalam lagi, dengan nama besar ayahmu dalam dunia persilatan, tak pernah ada perselisihan ataupun permusuhan besar yang dilakukan olehnya berarti tak mungkin ada suatu ancaman bahaya baginya dari pihak lain. Maka setelah pikir punya pikir akhirnya kuambil kesimpulan. Bagaimanakah kesimpulan M.P.H.E.? Hei Im Hang mengelus jenggotnya sambil tertawa, selama hidupnya ayahmu paling suka ilmu silat. Mungkin saja dalam suatu kesempatan berpesiar ke suatu tempat, ia telah berjumpa dengan seorang tokoh sakti dan melatih diri lebih tekun lagi di tempat tersebut. Berbicara sampai di situ kembali dia berhenti sejenak kemudian baru sambungnya lagi sambil tertawa. Sepuluh tahun sekarang sudah lewat dalam pandangan orang biasa memang merupakan suatu jangka waktu yang amat panjang, tapi bagi seseorang yang berlatih silat, sepuluh tahun bukan suatu jangka waktu yang terlalu panjang, sebab kepandayan yang mendalam seringkali belum bisa berhasil dikuasai dalam sepuluh tahun saja. Namun kalau dibicarakan kembali, sudah sepuluh tahun ayahmu meninggalkan rumah biarpun dia hidup mengasingkan diri di tengah gunung yang sepi untuk berlatih sejenis ilmu semestinya saatnya untuk muncul kembali sudah tiba, maka aku harap Hiyanti tak usah gelisah, siapa tahu beberapa hari lagi ayahmu bakal muncul dengan sendirinya. Sesungguhnya kedatangan si Yautit kali ini adalah untuk mencari jejak ayahku harap empek hee sudi membantu usahaku ini. Oh oh oh, tentu saja hee Imhang tersenyum, aku dan ayahmu sangat akrab, tak usah Hiyanti katakan pun selama sepuluh tahun terakhir ini aku selalu memikirkan keselamatannya, asal ku jumpai sahabat dunia persilatan yang baru pulang dari tempat jauh, pasti ku tanyakan sekitar jejak ayahmu. Terima kasih banyak empek hee, atas perhatianmu, untung Hiyanti dan lokoankah telah datang, sebenarnya. Aku pun sedang mengkhawatirkan kalian dulu Hiyanti masih kecil, aku khawatir istri adikku tak lega hati, kini Hiyanti telah dewasa, tentunya dia pun tidak usah khawatir lagi bukan. Bila kalian tidak kemari, aku pun berencana hendak mengundang Hiyanti untuk datang ke benteng kami serta mempersilahkan kau berdiam di sini saja, aku percaya kau pasti dapat menemukan ayahmu. Ketika Siyautit hendak meninggalkan rumah ibu telah berpesan agar Siyautit dan lokoankah berangkat ke Kimbleng setelah berjumpa dengan empek hee. Hei, ucapan ini sudah jelas merupakan ajaran dari Hwangi. Hei, hei Imhang tertegun sehabis mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat, apakah Hiyanti tidak berdiam beberapa hari dulu di sini? Mau apa kau ke Kimbleng? Menurut ibuku, di masa lalu-lalu haurku pernah membuka biru ekspedisi di Kimbleng. Di situ banyak teman lamanya berdiam setelah Siyautit keluar rumah. Sudah sepantasnya pula untuk menyambangi mereka satu persatu. Siapa tahu masih ada orang yang mengetahui kabar berita ayahku. Hei, hei Imhang tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, perkataan ibumu ada benar juga, cuma Chong Piau tahu dari beberapa perusahaan biru ekspedisi merupakan sobat karib dari Lohau. Bila mereka peroleh kabar berita tentang ayahmu niscaya akan diutus orang untuk mengabarkan kepadaku. Hiyantit boleh berdiam di sini saja, apalagi kau toh belum pernah keluar rumah, buat apa mesti menempuh perjalanan jauh. Kasih sayang Pocu sungguh mengharukan hati kamu, Hwangi berkata, tapi Sauya baru pertama kali ini terjun ke dunia persilatan sudah sewajibnya dia mengunjungi mereka satu persatu sebab hal ini menyangkut sopan santun. Maksud Toh Anio, dia memang ingin menitipkan Sauya kepada Pocu agar banyak peroleh bimbingan. Itulah sebabnya Buddha berniat menemani Sauya untuk mengunjungi Kim Leng lebih dulu, barulah sekembalinya dari Kim Leng. Kami akan mengganggu lagi, Hei Im Hang manggut-manggut, katanya kemudian sambil tertawa. Kalau Toh hal ini memang maksud dari adik iparku, memang baik juga kalian mengunjungi Kim Leng, namun aku pikir tak usah terburu napsu, kalau Toh sudah kemari, kalian harus berdiam beberapa hari dulu. Hwangi merasa tak baik untuk banyak berbicara lagi, terpaksa dia mengiakan berulang kali. Hei Im Hang baru berpaling dan bertanya sambil tersenyum. Tahun ini Hyantit sudah berusia 16 tahun, sudah pernah belajar ilmu silat em erah padam selembar wajah Wan Chuim. Siaw Tit pernah berlatih beberapa tahun, tapi semuanya ajaran dari Lok Anke. Sekali lagi Hei Im Hang manggut-manggut sambil tertawa. Ilmu silat yang dilatih Lok Anke adalah ilmu aliran Eng Jiao Bun, dengan dasar kepandayan silatnya, bila kau ingin berlatih kepandayan lain di kemudian hari, maka kau telah peroleh fondasi yang cukup kuat. Pochu terlalu memuji, dengan sedikit kepandayan yang kumiliki ini di hadapan Pochu ibarat kunang-kunang dan rembulan, tak bisa dibelang seberapa. Sedangkan Sawya juga baru belajar beberapa tahun ilmu silat kasaran, dia masih banyak membutuhkan petunjuk Pochu. Itu mah tak usah dibicarakan lagi Hei Im Hang mengelus jenggotnya sambil tertawa, aku memang tidak berputra, Hian Tit sudah kuanggap sebagai putra sendiri, berapapun kepandayan yang kumiliki pasti akan kuwariskan semuanya, selewatnya hari ini aku ingin melihat dahulu bagaimanakah hasil latihanmu selama ini Huan Chuim menjadi kegirangan setengah mati. Asal MPEG Hei E bersedia mengajarkan kepada Siaw Tit, hal ini merupakan suatu keberuntungan bagi diri Siaw Tit. Sementara pembicaraan sedang berlangsung tampak Chiu Kei Seng muncul dengan tergesa-gesa, kemudian dengan sikap yang munduk-munduk ia berkata, Oh oh oh, tanpa terasa Hei E Im Hang bangkit berdiri, Cheng Im Tot yang berada di mana sekarang? Hamba tempatkan di ruang tamu sebelah depan. Sementara itu Huan Gi telah mengeling memberi tanda kepada Huan Chuim, kemudian sambil bangkit berdiri ia berkata, Saulea, pocu ada tamu sedang berkunjung, mari kita mengundurkan diri lebih dulu untuk sementara. MPEG Hei E, keponakan hendak memohon diri kata Huan Chuim sambil bangkit pula. Duduk saja kalian di sini kata Hei E Im Hang, Ching Im Tot yang dari Godi San adalah tamu yang jarang datang, aku harus pergi menyambut kedatangannya, sambil berkata buru-buru dia beranjak pergi dari sana. Huan Chuim dengan mengajak pembantunya Huan Gi mengundurkan diri pula dari situ. Baru melewati beranda samping, tiba-tiba dari depan sana muncul seseorang tapi ketika bertemu dengan kedua orang itu, tiba-tiba dia membalikan badan sambil berkelit. Huan Gi segera merasakan bentuk badan orang itu seperti sangat dikenal, apalagi gerak-geriknya sangat mencurigakan, hal ini menambah kecurigaannya. Dengan suatu gerakan cepat dia melompat ke muka, kemudian hardiknya lirih, berhenti. Sebenarnya orang itu berniat menghindar, dihardik oleh Huan Gi, nampaknya orang itu semakin gugup, tanpa berbicara mendadak ia melarikan diri terbirik-birik. Jangan dilihat usia Huan Gi sudah menanjak tua, kepandayan silat yang dimilikinya tak pernah ditangguhkan sedikitpun sudah barang. Tentu dia tak sudi membiarkan mangsa dihadapannya lolos dengan begitu saja, sambil tertawa dingin dia melejit ke muka. W.S. Seperti seekor burung elang yang terbang di angkasa, dia melayang melalui atas kepala orang itu dan turun dihadapannya kemudian sambil memegang bahunya ia menghardik. Lohan suruh kau berhenti, mengapa kau malah ingin kabur dengan gugup? Setelah usahanya untuk melarikan diri tak berhasil terpaksa orang itu menutupi wajahnya dengan ujung baju dan menyahut dengan kepala tertunduk. Hamba baru datang, karena tersesat dan takut diumpat congkoan maka hamba jadi ketakutan, harap kau orang tua sudah mengampuni hamba. Lohankah, siapakah orang ini Huan Chu Im yang memburu datang segera menegur? Gerak-gerik orang ini sangat mencurigakan, karena itu Lohan sengaja mengejar kemari. Mungkin saja dia memang baru datang dan tidak mengenal jalan, maka wajahnya kelihatan gugup, Lohankah, lepaskan dia saja. Benar, benar, harap kau orang tua suka melepaskan aku seru orang itu pula berulang kali. Rasa curiga Huan Gi belum lenyap dengan begitu saja, apalagi orang itu tak pernah memperlihatkan wajahnya, sambil mendengus ia segera membentak. Dongakan kepalamu. Kemudian sambil menepiskan tangan kirinya yang dipakai untuk menutupi paras mukanya, dia amati wajah orang itu dengan seksama, namun dengan cepat ia menjadi tertegun. Hei, bukankah kau adalah Hong Lo Su Dia berteriak? Biarpun orang itu mengenakan pakaian centeng, namun dalam sekilas pandangan saja ia dapat mengenali orang ini sebagai Hong Lo Su, seorang tetangga gedung keluarga Huan yang hidup membujang sebagai penjual kayu bakar. Bukan-bukan orang itu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil memperlihatkan rasa kaget dan gugup, hamba bukan Hong Lo Su, hamba adalah Tiotek Liok yang baru datang. Hong Lo Su tiba-tiba berubah menjadi Tiotek Liok nama memang bisa ditukar tapi mukanya yang kurus dan hitam. Karena terbakar matahari tak mungkin bisa dirubah dengan begitu saja. Kau kenal dengan aku kembali Huan Gi menegur sambil memperkencang cengkeramannya. Tidak hamba tak pernah ketemu dengan kau orang tua. Kau juga tak pernah berkunjung ke dusun Kim Geo Jun selama ini hamba berdiam di wilayah Hoaipak? Belum. Pernah melangkah masuk ke wilayah Kim Geo Jun, kau orang. Tua pasti sudah salah orang. Huan Gi mendengur sambil melepaskan cengkeramannya, lalu katanya sambil manggut-manggut. HMM, kalau begitu aku memang sudah salah melihat orang, kalau begitu pergilah. Orang itu mengiakan berulang kali dan segera kabur terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Lokoankah kata Wan Chu Im kemudian sepeninggal orang itu, aku lihat orang itu memang mirip sekali dengan Ong Lo Su. Dalam pada itu paras muka Huan Gi nampak serius sekali dia hanya mengiakan tanpa berbicara. Tiba kembali di halaman sebelah timur, Ji Giok menyambut kedatangan mereka sambil berkata, Huan Kong Chu, lokoankah kalian sudah kembali? Apakah telah menjumpai Po Chu? Huan Chu Im yang berusia hampir sebaya dengan dayang itu lagi pula dia belum pernah berhubungan dengan kaum wanita, menghadapi penyambutan tersebut dia hanya manggut-manggut dan tergagap tak mampu mengucapkan sepatah katapun. S.E. dan Huan Gi berkerut kenik seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal hatinya, kembali di ruang tamu, dia lantas duduk dan menghisap Hun Chu Imnya tanpa berbicara. Ji Giok yang menyaksikan kedua orang itu tidak berbicara, dia pun merasa canggung untuk banyak bertanya, maka dua cawan air teh panas segera dihidangkan. Agaknya selama ini Huan Gi sedang memikirkan bagaimana ceritanya sehingga Ong Lo Su bisa tiba di benteng keluarga Hei E. Ia mulai membayangkan sejak Ong Lo Su pindah ke Dusun Kim Geo Jun 6-7 tahun berselang, di mana dia pindah justru bertetangga dengan gedung keluarga Huan hingga penemuannya semalam atas nada suara dan perawakan badan Chiu Kei Seng yang hampir mirip dengan lelaki berkerudung hitam yang memimpin penyerbuan ke gedung keluarga Huan pada 10 tahun berselang. Ketika beberapa peristiwa itu dihubungkan satu dengan lainnya, dia merasa persoalan ini tidak sederhana, bahkan kadangkala perasaannya seperti duduk di atas jarum, gelisah dan tak tenang. Hal ini membuat kakek ini menghisap Hun Chiu E-nya semakin gencar. Setengah harian sudah lewat dalam keadaan hening, lama-kelamaan habis sudah kesabaran Huan Chiu Im, sambil mendongakkan kepalanya dia segera menegur. Lokoankah, aku lihat paras mukamu kurang baik, apakah kau lelah? Masuklah untuk beristirahat. Baiklah Huan Gi manggut-manggut setelah menghembuskan asap Hun Chiu E-nya, aku akan mohon diri lebih dulu. Dengan membawa Hun Chiu E-nya, dia mengundurkan diri dari situ. Memandang bayangan punggung Lokoankah yang menjauh, tiba-tiba Jagiyok berbisik, mengapa sih Lokoankah? Ia mengerdipkan sepasang biji matanya yang bulat dan jeli sambil menunjukkan sikap cerdik api binal. Huan Chiu Im tak berani memandang ke arahnya, dia menggelengkan kepalanya sambil menyahut, entahlah. Budak lihat dia seperti mempunyai rahasia hati kembali Jagiyok berkata sambil menggigit bibirnya. Lokoankah selama ini polos dan periang dia tak pernah merahasiakan sesuatu di dalam hatinya, mustahil dia mempunyai suatu rahasia dalam hatinya. Tapi Budak bisa melihat, agaknya beban pikiran Lokoankah sangat berat, Huan Chiu Im tertawa setelah didesak berulang kali. Saban Hari Lokoankah ribut hendak pergi ke Kim Leng, mungkin dia merasa tak senang hati setelah Mpek Hei Menahan Kami untuk berdiam beberapa hari lagi di sini, Jagiyok tertawa cekikikan. Setelah datang, memang sepantasnya berdiam beberapa hari sebelum pergi, kalau hanya urusan sepele saja ia tak gembira, bukankah perbuatannya seperti anak kecil? Malam itu, di ruang tengah bangunan timur diselenggarakan perjamuan yang amat meriah. Ruangan terang-benderang bermandikan cahaya, dua orang gadis berbaju hijau, seorang membawa poci perak untuk menuangkan arak yang lain sibuk menghidangkan sayur yang masih hangat, sibuknya bukan kepalang, padahal tamu dan tuan rumah hanya dua orang, seng tuan rumah adalah Hei E. Im Hong, sedangkan tamunya adalah Huan Chiu Im. Perjamuan pada malam ini memang sengaja diselenggarakan untuk menyambut kedatangan keponakannya. Di depan halaman sisi gedung, terlihat pula kesibukan lain, suasana di sana pun terang-benderang bermandikan cahaya. Hidangan yang disiapkan di situ tak kalah mewahnya dengan hidangan di ruang dalam. Yang hadir dalam perjamuan ini pun hanya dua orang, yang satu adalah Congkoan Benteng Keluarga Hei E. Akni Chiu Kei Seng sedangkan yang lain adalah Lokoan Kahwan Gi. Perjamuan ini memang diselenggarakan oleh Seng Po Chu, tetapi berhubung Seng Po Chu dan Huan Chiu Im punya hubungan sebagai paman dan keponakan, tentu saja perjamuan tersebut tidak bisa membiarkan Congkoan dan pengurus rumah tangga untuk turut menghadirinya. Tak kalah perjamuan di kedua belah pihak sudah buyar, Huan Chiu Im tidak mabuk. Ini disebabkan dia memang tidak minum arak tentu saja paman hunya tak akan memaksa dia untuk minum. Berbeda sekali dengan Huan Gi serta Chiu Kei Seng, pada hakikatnya kedua orang ini memang sama-sama gentong arak. Pada akhir perjamuan tersebut, kedua belah pihak sudah mabuk ke payang. Kembali ke gedung timur Je Giok telah menyiapkan air teh kental untuk Huan Kong Chu dan Huan Gi. Huan Gi hanya duduk sebentar menghisap huncuenya, kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Setelah meneguk air teh Huan Chiu Im turut bangkit berdiri Je Giok segera menghampiri sambil bertanya. Budha sudah menyiapkan air untuk membersihkan badan apakah Huan Kong Chu akan mandi? Tidak usah, kau boleh pergi beristirahat, Oya, aku lihat lokoankah kelewat banyak minum pada malam ini harap kau ambilkan air teh untuknya. Kong Chu tak usah khawatir, Budha mengerti dayang itu segera mengundurkan diri kembali ke kamarnya. Huan Chiu Im menutup kamar, melepaskan sepatu dan tidur. Dalam lelapnya ia tertidur, mendadak terdengar ada orang mengetuk pintu sambil berseru. Huan Kong Chu, Huan Kong Chu. Jelas suara teriakan Je Giok biarpun ketukannya tidak gencar, suaranya justru amat gelisah. Nona Je Giok, apa yang terjadi tanya Huan Chu Im sambil bangkit berdiri. Kong Chu, cepat buka pintu, lokoankah. Buru-buru Huan Chu Im mengenakan jubahnya dan sambil membetulkan kancingnya dia lari keluar sambil bertanya lagi. Mengapa dengan lokoankah? Aku lihat, aku lihat lokoankah kurang-kurang beres. Keadaannya, jawab Je Giok dengan wajah gugup bercampur amat gelisah. Huan Chu Im semakin gelisah mendengar perkataan itu. Bagaimana tidak beresnya cepatlah ikuti kau. Sembari berkata, buru-buru dia beranjak keluar dari dalam ruangan tersebut sambil menyusul di belakangnya, Huan Chu Im kembali bertanya, Nona Je Giok sebenarnya apa yang telah terjadi dengan diri lokoankah? Barusan lokoankah muntah-muntah hebat sahut Je Giok sambil mempercepat langkahnya, kemudian-kemudian. Bagaimana kemudian Huan Chu Im semakin tegang? Dia-dia sudah pingsan dua kali, setiap kali mendusin dia. Memanggil nama kongcu, oleh karena budak lihat keadaannya semakin tidak beres, maka ku undang kongcu agar menyusul ke sana. Selama ini lokoankah selalu sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun mengapa dia bisa pingsan sampai dua kali pemuda itu bertambah gelisah. Budak sendiri juga tak tahu, ia seperti kena angin duduk. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah tiba di depan pintu kakamar lokoankah, pintu masih terbuka lebar, cahaya lentera di dalam sana remang-remang dan sama sekali tak kedengaran sedikit suara pun. Je Giok segera menghentikan langkahnya dan menyingkir ke samping untuk memberi jalan lewat bagi Huan Chu Im kemudian dia baru mengikuti di belakangnya. Dengan perasaan sangat gelisah Huan Chu Im menyerbu masuk ke dalam ruangan, dia saksikan pengurus rumah tangganya sudah tergeletak di atas pembaringan tak berkutik matanya mendolong besar sementara napasnya bertambah lemah. Cepat-cepat dia datang menghampirinya. Lokoankah. Tanda petik. Hanya tiga patah kata itu yang sempat diutarakan, karena air matanya sudah jatuh bercucuran sorot metu yang semula sudah mendolong, pelan-pelan tampak bergerak lagi setelah Huan Gi mendengar panggilan tersebut. Dia menengok sekejap wajah Huan Chu Im dengan sorot metu yang sayu, lalu sambil menggerakkan bibirnya yang kaku, ia berkata dengan susah payah, sau, sau, cepat, cepat. Tanda petik. Begitu lirih dan kaku suaranya sehingga hampir saja susah ditangkap artinya. Lokoankah, kau tak boleh banyak berbicara tukas Huan Chu Im cepat, segera akan ku cari Ciu Chongkoan untuk mencarikan seorang tabib untukmu, dengan cepat kau pasti akan sembuh kembali. Tanda petik. Huan Gi sama sekali tidak mengerdipkan matanya, namun dua baris air matu telah bercucuran membasai ujung matanya, ia tak berbicara banyak. Sementara itu Huan Chu Im telah membalikan badan dan siap beranjak pergi setelah mengucapkan perkataan tadi. Huan Kong Chu tiba-tiba Jagiyok berbisik dengan air matu berlinang, Lokoankah. Suaranya menjadi sesengukan sehingga dia menutupi mulutnya dengan sapu tangan dan tidak berbicara pula. Nona Jagiyok Huan Chu Im berkata sambil membalikan badan, tolong kau tetap berada di sini untuk merawatnya, biar ku cari Ciu Chongkoan untuk mencarikan seorang tabib baginya. Huan Kong Chu, coba kau tengok keadaan Lokoankah, mungkin dia sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi. Perkataan tersebut ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, Huan Chu Im menjadi tertegun dan cepat-cepat lari kembali ke tepi pembaringan.